Halo, selamat sore, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, Marketing Property, Kayang Property. Kembali di sini saya mau review ada 2 unit rumah. Ini sebenarnya rumah baru ya, cuma memang sudah agak lama. Kurang lebih sekitar tahun pas covid ya. Jadi kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu. Oke, yang mau saya review kebetulan tanahnya sama, 189. 50 dengan kamar tidur 4 plus 1. Kamar mandinya 3 plus 1. Oke, nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, yang mau di review itu yang di pojok aja ya. Karena memang yang di belakang itu, ini kan memang sudah agak lumayan lama. Jadi sebelum sempat dirapihkan yang di bagian tengah itu. Jadi yang kita review itu adalah yang di pojoknya. Ya, tanah 189, bangunan 150, 4 plus 1, 3 plus 1. 4 plus 1 itu maksudnya kamar tidurnya, kamar mandinya 3 plus 1. Tapi ini listriknya baru 1.300 memang ya, jadi masih standar banget. Oke, kita lihat dalamnya. Untuk karpot, muat 2 mobil. Lokasi di Kalimalang, Kalimalang, Jakarta Sampurna. Bekasi ya, masuknya Bekasi. Oke, kebetulan pintu depannya itu nggak bisa dibuka. Jadi, nah ini luasnya tuh, oh iya, dimensinya 7x27. Jadi luas banget untuk, apa, karpot bisa muat 2 mobil. Dan ini pintunya model bukaan 2. Cuma kita nggak bisa lewat situ ya. Jadi lewat samping aja. Dan di sini ada satu kamar. Oke, kita ke bagian dalam. Jadi dia ada pintu samping ya. Tanahnya luas banget ya. Itu di bagian belakangnya tuh masih ada sisa tanah lebih. Nah, jadi kalau kita masuk dari pintu samping, area terbukanya itu jadi bisa dibilang buat ruang keluarga atau ruang makan. Dan ini ada ini ya, ada sink. Artinya ada dapur di bagian dalamnya itu. Jadi memang standarnya sama persis dengan yang sebelahnya juga ya. Jadi tanah 189, bangunan 150. Oke, kita lihat dulu. Oh, kita ke ruang utama dulu. Sore ini ruang utamanya. Ruang utama ini kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4. Kurang lebih 2,8 x 2,8 x 2,8. Eh, hampir 3 meter ya. Ini sertifikat udah pencah ya. Sertifikatnya ini tanahnya luas banget sih emang. Harganya juga emang makanya lumayan ya. Apalagi udah dekat banget dengan beca kayu. dan ini kamar yang ada di bawah satu kamar di bawah ini biasanya bisa buat orang tua ya mungkin atau kamar tamu gitu nah ini luas luas kamarnya tuh tiga kali 12345 ya tiga kali tiga cukup luas ya cukup besar maksudnya kamarnya dan ini ada kamar mandi satu kamar mandi di bawah ada wastafelnya juga dan di bawah tangga ini di bawah tangga ini ada ini ya ruangan dan di bawah tangga tuh biasanya biasanya dijadikan ini ya tempat untuk gudang atau tempat penyimpanan nah ini mungkin besar banget bisa digunakan mungkin buat buat apa gitu ya karena ruangannya luas banget sih Oke kita ke ke bagian Oke sini dulu sorry ada satu kamar lagi di sini ada satu kamar lagi 12345 sama ya probably sama ukurannya dengan yang ada di depan tadi ya kamar di depan jadinya jadi di bawah itu ada dua kamar di atas juga ada dua jadi empat plus satu nah ini saya dari apa pintu kamar yang ada di belakang jadi terlihat ya tuh sisi kanan kiri dan ini ya tuh silingnya jadi siling di situ tinggi tinggi banget siling ini kurang lebih sekitar 8 per wow tinggi banget dan ada ini ya ada kaca jendela tapi yang artinya nggak bisa dibuka sih karena susah juga untuk dibuka ya Nah ini dapur yang ada di dalam dan pintu menuju ke belakang tuh pintu sliding Hai dan nah ini tanahnya tuh luas banget masih ada kelebihan tanah ini sekitar kurang lebih ini kan 7 ya lebarnya kesananya dari sisi sini ya dari sisi sini kesana tuh kurang lebih sekitar hampir eh 5 meter berarti kebayang lima kali tujuh kurang lebih 35 35 meter kurang lebih ya saya nggak ke sana ya karena tanahnya masih basah tadi mungkin sempat hujan ya sempat hujan ya jadi agak basah nah dan itu tangga menuju ke area eh tempat tidur untuk pemainnya ya jadi ada satu kamar satu kamar dan satu kamar mandi di atas saya nggak naik ya jadi biar ini aja eh terlihat begini nih dari bawah Hai saya coba dari sini nih agak mincak di batu-batu nah ini area belakangnya nah kan kelihatan lebih jelas ya dan kelihatan lebih luas banget maksudnya tuh terus eh yang di tengah itu itu sama ya sama persis ruangannya artinya eh Hai memang ada dua unit dan memang tipenya tuh sama persis gitu oke kita ke lantai dua ya karena lantai dua saya ini doa nah saya kasih lihat nih dari arah sini Hai silingnya tinggi banget buah ini bagus banget loh sebenarnya lokasinya juga bagus banget deket banget dengan dengan tol becak kayu mau ke arah Jakarta juga udah deket banget Oke kita ke lantai dua ya ini tangga Lebarnya 1m Hai Hai selamat menikmati nah jadi di atas itu naik dari tangga dia gak ada ruangan yang luas ya karena memang disini aja sudah terbuka ya void jadi ceilingnya tinggi dan paling ruangannya tuh cuma segini aja oke kita kesini dulu ya ini kamar mandi yang ada di lantai 2 dan ini kamar tidur buat anak kali ya karena agak kecil ya kamar utamanya di sebelah ini kurang lebih juga sama seperti yang ada di bawah luasannya ya jadi di dekat jendela ini kamar anak ini yang ada jendelanya ini ada semacam kalau dibilangnya tuh sopi-sopi ya sopi-sopi ditutup dulu nah ini kamar tidur utamanya ini kamar tidur utamanya ini besar ya kurang lebih sekitar berapa nih 1 2 3 4 5 6 kalau untuk tempat tidurnya aja ya maksudnya ruangan di kamar tidurnya belum termasuk dengan kamar mandi ya itu ada kamar mandi ini kurang lebih sekitar hampir 4 meter kali 3 meter lebih kurang lebih ya nah ini kamar mandi yang ada di dalam kamar nah kita menuju ke balkonnya nih ini balkon yang kamar tidur utama ya tuh dan saya kasih lihat nih tuh kalau dilihat dari atas tuh luas banget loh di bagian bawahnya itu untuk karpot dua mobil mobilnya mobil-mobil besar ya pastinya muat ini kusen pintu jadi sudah aluminium ya kita tutup dulu sambil ditutup ini juga oke kita kembali ke bawah nah ini yang ruangan yang ada di latai atas jadi cuman ya sekecil sih jadi bisa lah buat buat santai-santai duduk-duduk santai di atas ya sambil lihat ke bawah mantau misalnya ada anak kecil atau apa ya lagi main-main oke oke kita kembali ke bawah yang lagi cari rumah nih di area Kalimalang Jakasampurna ini tanahnya luas banget 189 bangunannya 150 oh iya sebentar ini belum lebih nanti sama mbaknya ya kunci ini ceilingnya tinggi banget ya tuh ceilingnya 8 meter oke kita kembali ke depan oke itu tadi review untuk rumah yang berada di Kalimalang Jakasampurna Bekasi untuk informasi mengenai harga spek dan survei nanti bisa menghubungi saya Olga Marketing Property KM Property nanti nomornya ada di layar atau bisa bisa juga klik link WA yang ada di deskripsinya ya oke sekian terima kasih selamat sore Assalamualaikum